assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim teman-teman kita akan lanjutkan membuat bagian 2 untuk motifnya kemarin kan kita sampai ke round 7 sekarang kita bikin yang round 8 di round 8 kita mau buat kipas yang besar kemarin jarak antara stitchnya ada yang 3 CH ada yang pakai 5 CH jadi kita buat slip knot lalu kita buat 1 SC di tempat yang jaraknya 3 CH yang kecil, lengkungannya yang kecil disitu kita bikin 1 SC slip knotnya boleh di luar, boleh juga di dalam seperti biasa posisinya, jadi tidak mesti yang saya kerjakan kemudian di tempat yang lengkungan besar yang di jarak 5 CH itu kita bikin dulu 4 DC 1, 2, 3, 4 nah itu 4 DC kemudian di DC kelima kita buat pikot yang besar pikot yang besar ini terdiri dari 5 CH plus slip stitch biasanya kan kalau pikot itu 3 CH plus slip stitch ya ini kita buatnya besar karena nanti mau diisi pikotnya kemudian lanjutkan lagi dengan membuat 4 DC artinya total semua DC di dalam lengkungan besar ini ada 9 ya di DC yang tengah-tengah DC kelima itu kita bikin pikot yang besar kalau sudah selesai 9 DC nya baru kita bikin 1 SC lagi di lengkungan kecil sebelahnya nah itu pikotnya besar kan lanjut ya kita buat sama seperti tadi bikin 4 DC dulu kemudian di DC kelima kita buat pikot yang besar yaitu 5 CH plus slip stitch dapat 2 serat slip stitch nya ya lanjut lagi bikin 4 DC 3 4 setelah itu disambung lagi dengan 1 SC nah silahkan teman-teman lanjutkan hingga round 8 ini selesai kalau sudah hampir selesai nah ini kita slip stitch nya di atas SC yang pertama ya kemudian baru kita potong benangnya nah ini baru jadi segini ini kalau teman-teman mau rangkai menjadi alas meja itu cantik loh atau lagi untuk jadi tatakan untuk gelas atau bunga ini bisa ya oke kita lanjut lagi ke round 9 di round 9 kita akan mengisi pikotnya pertama kita buat 4 CH 3 CH sebagai DC 1 CH sebagai jarak ya kemudian kita langsung isi ke pikotnya di pikot itu kita bikin klaster klaster dari 3 DC nah klaster itu kayak gini nih kita bikin DC tapi gak diselesaikan gitu gak diselesaikan bikin 3 kemudian baru kita tarik semuanya dikasih jarak 1 CH kemudian bikin klaster lagi ya dari 3 DC yang tengah-tengah jaraknya 2 CH klaster lagi baru tarik lagi jarak 1 CH lagi nah jarak tiap klaster jadinya 1 CH ya cuma yang di tengah-tengah setelah klaster yang kedua di tengah-tengah itu jaraknya 2 CH gitu nah kayak gini tarik semua setelah itu jarak 1 CH bikin DC di atas SC tadi bikin 1 DC 1 DC aja oke kita lanjutkan setelah 1 CH isi klaster dari 3 DC sebanyak 4 kali klaster pertama 1 CH buat klaster kedua 2 CH dibuat lagi klaster yang ketiga 1 CH buat klaster yang keempat oke 1 CH setelah itu 1 DC lagi di atas SC plus 1 CH ya ini hampir selesai waktu pengerjaan round round 9 ini memang lebih terasa pegel ya tapi usahakan dicicil gitu biar round itu selesai juga gitu ya seperti itu selesai untuk round 9 nah begini jadinya ya bersusun kipasnya kita lanjut memberi batas-batas untuk mahkota bunga yang akhir di round 10 kita mulai dari jarak antar klaster yang jaraknya 1 CH ya jarak antar klaster di klaster 1 antara klaster 1 dan 2 bikin 1 SC disitu kemudian kita ke 2 CH 1 SC 3 CH kemudian 1 SC lagi 3 CH 1 SC lagi nah di SC yang setelah SC yang ketiga selesai 2 lengkungan kita bikin triple crochet disitu tapi yang mengait ke depan nah gini jadi front post triple crochet tarik 2 tarik 2 tarik 2 kemudian chain 4 bikin front post triple crochet lagi triple crochet kait depan nah ambil kipas pada round 8 itu yang tepi-tepinya aja 2 3 3 kali narik benangnya ya lanjut lagi langsung ke bawah 1 CH jarak antar kelas tersatu dan 2 3 CH 1 SC lagi 3 CH 1 SC seperti itu ya kemudian kita lanjut lagi bikin triple crochet front post triple crochet singkatannya FPTR ya kemudian chain 4 bikin lagi FPTR nya tuh oke lanjut lagi membuat 1 SC 1 SC 3 CH 1 SC 3 CH 1 SC kemudian lanjut setelah 1 SC langsung membuat triple crochet tadi oke silahkan teman-teman teruskan dulu ya teruskan hingga round 10 ini selesai nanti dia akan sedikit mengerut ke dalam tapi itu tidak masalah karena memang nanti harus menonjol kayak gitu jika jika menurut teman-teman kurang bagus dengan 1 SC plus 3 CH teman-teman bisa ganti dengan 1 SC plus 4 CH ya jadi supaya tidak terlalu melengkung ke bagian luar setelah triple crochet yang terakhir langsung slip stitch di atas SC yang pertama kemudian benangnya bisa kita potong nah selesai untuk round 10 setelah round 10 ini kita akan mulai meratakan lingkaran jadi kita akan isi di bagian belakang di tempat kita membuat cluster-clusternya tadi kita akan bikin sekat-sekat mahkotanya ini kan di antara 1 SC 1 SC jadi kita bikin stitch bertingkatnya ini nanti untuk meratakan lingkaran itu di round 9 yaitu pada bagian DC CH dan cluster-clusternya jadi nanti akan ada stitch yang dikenai rajutan itu 2 kali di round 10 kena di round 11 kena pertama kita slip knot dulu lalu kita buat 3 CH di atas DC yang di round 9 tadi kita buat 3 CH kemudian kita buat 1 DC artinya ini kita bikin increase di tempat yang sama kemudian setelah increase kita harus membuat 9 stitch di setiap kipas itu harus 9 stitch plus increase supaya hitungan lingkarannya bagus sebelahnya kita buat 1 DC kemudian di cluster yang pertama kita bikin 1 HDC di jarak antar cluster yang tadinya ada SC nya disana itu kita isi dengan 1 HDC nah disini ya nah di tengah-tengah itu kita tusuk di tengah-tengah SC nya jadi SC nya nanti akan menghadap lebih ke depan ini kita kasih HDC kemudian di cluster yang kedua di atas cluster yang kedua kita buat 1 SC kemudian di CH yang menjadi jarak antara cluster 2 dan 3 itu kita buat slip stage lanjut lagi di atas cluster yang ketiga kita buat 1 SC pada jarak antar cluster nya kita buat 1 HDC pada cluster yang keempat kita buat 1 HDC lagi nah kemudian di jarak sebelum DC kita buat 1 DC ya tapi pendek aja 1 HDC jangan terlalu ditarik panjang jaga kestabilan sewaktu merapikan tepian lingkaran di round 11 ini karena memang kalau tidak nanti hasilnya akan bergelombang gelombang sekali kalau pun bergelombang nanti biasanya tipis aja gak bergelombang banget yang nampak berombak di pinggirnya gak kayak gitu ya nah lanjut lagi setelah increase buat 1 HDC posisinya udah udah diingat ya 1 HDC kemudian di atas klaster yang pertama di atas klaster yang pertama kita buat 1 HDC kemudian di jarak antar klaster kita buat 1 HDC di klaster yang kedua kita buat 1 SC kemudian slip stitch berikutnya lanjut lagi bikin 1 SC lanjut lagi bikin 1 HDC 1 HDC nah terakhir 1 DC oke lanjut lagi increase lagi jadi rumusnya adalah 9 stitch plus increase tapi stitch nya disini harus stitch yang bertingkat jika menurut teman teman nanti cara yang saya gunakan ini kurang bagus stitch bertingkat nya boleh dengan cara lain misalkan kalian mau tempat increase nya justru di bagian atas atau increase nya justru yang lain di tempat yang lain boleh tidak masalah yang penting nanti jadinya lingkaran pada round 11 itu akan rata jadi tidak ada lagi bentuk lekukan kipas oke slip stitch di chain ketiga awal kalau sudah selesai ini harus ekstra sabar di round ke 9 dan 11 jadinya seperti itu tadi kita lanjut lagi ke round 12 di round 12 lebih gampang kita hanya isi karena ini tadi sudah rata jadi kita isinya dengan dc saja rumusnya adalah 10 dc plus increase 10 dc plus increase jadi semuanya 1 dc sudah sampai hitungan 10 dihitungan ke 11 buat increase untuk posisi increase pada round 12 ini itu tidak harus sama kamu boleh bikin increase dimana saja yang jelas setelah increase dikasih jarak dulu 10 dc baru kemudian increase jadi tidak harus saya 10 dc dulu baru increase kamu boleh mulai dari 5 dc dulu baru increase kemudian dilanjutkan 10 dc increase jadi tempat increase tidak sama seperti yang di video jadi yang mana yang lebih gampang untuk kamu ingat yang penting rumusnya adalah 10 dc lalu increase oke ini hampir selesai saya tinggal bikin increase yang terakhir kemudian slip stitch di chain ketiga nah untuk di round 13 kita masih berkeliling merajutnya tapi di round 13 ini tidak ada lagi penambahan stitch jadi semua stitch pada round ini kita isi dengan 1 sc aja ya round 13 round 14 itu isinya sama 1 sc aja setiap stitch ya isi 1 sc masing masing stitch seperti itu aja tarikan stabilkan ya kalau tadi misalkan di round sebelumnya agak kendor maka tarikan disini stabilkan supaya nanti round sebelumnya ikut ikutan dia menuju ke stabil walaupun gak mungkin stabil banget ya lanjut lagi nah ini ini saya bikinnya di round 13 ini gak pakai ch1 awal jadi saya muter kayak obat nyamuk nih kayak gitu ya tapi kalau teman-teman mau kayak yang apa pakai chain 1 dulu baru sc boleh boleh aja ya bebas karena saya di round 14 mau ganti benang jadi di round yang ini udah selesai saya putus benangnya kemudian baru diganti untuk posisi ganti benang dua look tersisa dari benang yang lama itu dilengkapi oleh benang yang baru untuk menyelesaikan sc kalau mau ganti warna kalau di sc lebih gampang pakai cara yang itu tetap rapi kalau di stitch yang lain agak sulit lanjut lagi membuat 1 sc di setiap stitch silakan teman teman lanjutkan kalau udah sampai udah mau finish ini kita tinggal buat slip stitch di atas sc yang pertama kemudian chain 1 baru diputus benangnya putus benangnya agak panjang teman teman ini nanti gunanya kita mau pakai benang yang panjang ini untuk menjahit untuk menjahit ke inner cool scene jadi putus benangnya panjang lalu di antara round 12 dan 13 itu mau saya hias dengan slip stitch di atas dc sebelum sc itu kan ada jaraknya lubang lubang disitu kita bikin hiasan slip stitch berkeliling ini untuk round 15 dibuat diantara round 12 dan round 13 di selah selahnya itu kita buat slip stitch berkeliling jadi benang di tangan kiri itu ada di belakang rajutan sedangkan yang kanan itu merajut dari depan slip stitch berkeliling satu slip stitch di tiap stitch nah ini juga jangan terlalu kencang slip stitch nya biar tidak mengkerut nanti dc yang di bawah nya oke lanjut ya kita selesaikan slip stitch nah ini sudah hampir selesai tinggal 2 kali sc lagi nah sc yang terakhir adalah posisinya di tempat sc yang pertama sc slip stitch ya maaf jadi slip stitch yang terakhir itu posisinya sama dengan slip stitch yang pertama setelah selesai kita tarik benang nya kita putus tarik benang nya kemudian kita pakai bantuan jarum sulam untuk menusukkan sisa benang yang kita tarik ke depan kita kembalikan lagi ke belakang tapi menusuknya di slip stitch yang pertama supaya bekasnya tidak kelihatan gitu ya nah perhatikan tempatnya nah disitu di tempat slip stitch yang pertama kita tusuk disitu kita kembalikan sisa benang yang kita tarik ke depan tadi ke belakang baru sesudah itu kita selipkan kita selipkan sisa benangnya di bagian belakang kita mulai merapikan sisa-sisa benang baik itu menggunakan jarum sulam gunting ataupun korek api silahkan dirapikan dulu karena setelah ini selesai untuk mandalanya tinggal kita jahit jahit kalau teman-teman mau mandalanya dilem dulu baru ditempel di inner cool scene gunakan lem yang warna kuning itu ya lem kayak lem ibon kayak gitu cuma kalau menurut saya tidak perlu pakai lem kita langsung aja jahit pinggirannya gitu ya nanti juga kalau tasnya diisi dengan sendirinya kelihatan lebih mantap kok kalau pakai lem takutnya nanti ketika tidak kokoh lemnya itu sisa lem akan terlihat keluar kemana-mana gitu ya oke silahkan diselip-selipkan dulu sisa-sisa benangnya jika sudah selesai silahkan digunting tipis kemudian kita rapikan dengan korek api nah seperti ini jadi setelah dibakar sedikit kita taruh ditempel seperti itu ya ke rajutannya supaya bekasnya itu nempel dan tidak keluar lagi dari rajutannya oke yang lainnya juga seperti itu kita bakar dan tempelkan oke selesai untuk mandalanya sudah beres ya seperti ini jadinya kita akan menjahit mandalanya ke inner kulsinnya ya kalau pakai inner kulsin kita tidak perlu merajut bagian bawah dan atau bagian samping tas kita langsung merajut mandalanya aja untuk bagian depan dan belakang untuk membantu dalam penjahitan supaya tidak geser terlalu banyak ya tidak miring nanti mandalanya kita perlu bantuan dari jarum pentul atau peniti sematkan di bagian tengah dan bagian pinggir-pinggir mandalanya supaya nanti rata jahitannya kita lanjutkan menjahit kita ke bagian tepinya miringkan inner kulsinnya ya kita pakai jarum sulam menjahitnya kalau menurut teman-teman tidak nyaman dengan jarum sulam dan benang rajut dalam menjahit mau pakai benang biasa atau jarum jahit biasa boleh-boleh aja ya pakai mana yang sekiranya lebih kokoh untuk mandalanya nempel kalau mau pakai senar senar yang bening tali yang bening itu boleh juga ya itu lebih bagus malah jadi kita bisa jahit berulang tanpa terlalu kelihatan bekasnya karena senarnya bening nah ini jahitnya jaraknya dekat-dekat aja teman-teman ya jadi jangan jauh-jauh supaya bagian pinggir nanti enggak kayak bergerigi kayak gitu kalau jaraknya kita kejauhan bukan satu stitch satu stitch yang kita rajut eh jahit misalkan kita tusuknya di satu stitch yang nempel menuju ke jahitan berikutnya kita kasih jarak dua sc yang kita skip dua sc itu kelihatan nanti mengerutnya ya jadi usahakan walaupun kita mau men-skip satu sc kasihlah jarak cuma satu sc aja jadi satu sc kita jahit satu sc kita skip satu sc kita jahit seperti itu jadi jaraknya dekat ya jadi kita menjahitnya itu tembus ke depan makanya benang yang dipilih juga harus sama dengan round terakhir pada mandalanya nah ini tuh perhatikan tuh sampingnya setelah kita jahit kita tarik nariknya jangan ke atas supaya apa furing pada innernya gak sobek jadi kita setelah kita jahit kita nariknya ke samping supaya bagus nanti ke samping baru ke atas jangan langsung ke atas ditarik kenceng nanti gak nempel malah furing pada kursinnya robek nah ini yang bagian untuk terakhirnya untuk di bagian terakhirnya nanti kan harus diikat nih nah jadi bikin jarak yang dekat dulu kalau sekiranya ada jahitan yang masih kelihatan diulangin lagi ditindas lagi jahitannya di double tapi tariknya lebih kenceng gitu ya nah ini kalau udah selesai pada stitch-stitch yang pertama aduh maaf ya ada bunyi bunyi-bunyi alam nah itu di jahitan yang pertama kita ngikatnya dikaitin kayak gitu ya kemudian baru kita selip-selipkan benang jahitnya boleh bawa dulu ke depan baru kemudian kita jahitkan lagi ke belakang diselipkan hati-hati waktu menjahit mandalanya ke inner kulsin karena kadang posisi tangan kiri kita kurang awas ketika menarik jarumnya itu kena jadi hati-hati pelan-pelan aja jangan buru-buru biar nanti selesainya juga bagus dan tangannya selamat kalau masih ada sisa-sisa benang dari rajutan ataupun dari kulsinnya waktu kita menjahit itu bakar dengan korek api bakar tipis aja teman-teman ya oke selesai syababek kita terima kasih teman-teman sudah menonton semoga nanti dicoba ya jangan lupa stitch-nya distabilkan supaya bagus nanti pinggirannya oke like dan subscribe channel ini ya supaya kita masih tetap bisa belajar bersama-sama dengan video-video terbaru jazakumullah kairan katsira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati